Kulau hampir 7 tahun. Lebih mungkin. Kulau ini pun putus asa. Putus asa anak dunia itu sama aluni syariatifnya. Kulau. Kulau ini bukan kulau. Maksudnya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kulau dalam perkenaan. Jadi bagus ya. Bagus dalam konteks menjaga ini nak salah itu. Yang salah ya dia. Banyak ulama termasuk Syedina Umar dalam konteks ini yang garis ini paling depan itu Syedina Umar. Kalau ada pendapat istimbad atau mafrum itu dia meredaksikan kulau atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga. Yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita. Kita atau kami. Nah ini saya cerita. Karena ini masalah-masalah istimbad. ketika Mbak Najwa Mbak Najwa Syihab itu putrinnya Pak Kurey Syihab itu datang ke sarang itu ada ya ada bangun, ada ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak. Karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya. Pak Kurey Syihab itu begini alasannya. Abah saya itu habib. Orang tahu semua ijmah lah kalau Pak Kurey Syihab itu. Tapi tidak pernah memperlihatkan habibnya. Itu diantara sifat yang beliau buji. Dua Abah saya itu tidak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat. Tapi bilang kita. Karena saya tanya kenapa. Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya. Dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya. Tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya. dari orang tua-tua. Tentu itu hak beliau. Cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah. Pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilpapan. Setelah itu ada beberapa hari. Entah berapa bulan. Sebetulnya di acara yang sama yang diminta ngisi. itu saya. Maksudnya saya diantara yang diminta ngisi. Saya bilang begini. Itu hak beliau beristihahat begitu. Pak Quresh beristihahat begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Seidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat sebaiknya dikatakan saya. Karena jaga ini kalau salah. Itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga. Karena dalam banyak hal kita ini. Kecuali yang mansus ya. Masalah yang konsensus. Yang mansus. Yang eksplisit. Yang adanasnya di Quran. Kamu bilang saja ini. Ini dari Rasulullah. Ini dari ulama. Boleh. Karena mansus dan sudah tadi apa? Saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu. Misalnya saya mengatakan begini. Saya tidak perlu mengatakan saya. Saya pedih saja. Tidak perlu mengatakan saya. Karena ayatnya jelas. Wabilahsari. Yastau. Dan kalau hadisnya jelas. Jilurahbuna. Kulaihlewatin. Idayabkan. Sudah-sudah. Tapi kalau tradisi-tradisi. Kalau aku ngenyak Mustafa. Itu kan tidak mesti benar. Ngelemare ujung. Ngenyak. Yuhara. Akhirnya aku menik. Aku di atas ngenyak Mustafa. Benar. Karena ini risikan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu. Hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fatul Bari itu ada perdebatan. Mami beberapa kuras. Dan saya. Dulu ikut Fasul Masail. Ada beberapa utusan. Dari beberapa pondok seluruh Indonesia. Itu kei faat. Pertanyaannya gini. Boleh enggak. Seorang da'i atau penulis. Atau apa saja. Menulis di koran. Satu dua ayat. Untuk memperkuat. Makalahnya. Kan mungkin Anda nulis di koran. Jawab pos. Atau apa saja. Kamu cerit. Kebetulan ada rubrik. Untuk apa. Kamu. Atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa. Atau secara. Istidul. Atau secara apa saja. Kan kadang nulis. Ayatnya ini. Likaulik Ta'ala ini. Dan kita tahu. Di orang-orang awam. Potensinya koran. Kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau enggak dipakai bungkus kacang. Ya diletakkan di rumah. Seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa. Koran. Terus ada ulama yang mengatakan. Itu haram. Karena. Pasti arahnya keihiana. Nanti nasib ayat ini. Jadi bungkus apa. Atau ditumbuk saja. Di bawah. Di bawah. Izi. Atau nanti ditumbuk-tumbuk. Itu. Ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiat. Dia mikirnya. Senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh. Karena lihaja tidak. Suktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir. Itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iha. Ini kan bicara potensi. Wah. Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya. Sebagian baca surat itu dirumati. Diambungi dikasih minyak. Meskipun tidak mau nampak. Islam. Sebagian tersinggung. Surat langsung apa. Masjabah hukul. Masjabah. Nah seperti ini. Kamu tidak boleh berbeda. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya. Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang. Ini tidak mau diharam. Ini goblok. Ini yang harus kita tarik. Berarti kejarannya apa yang dilakukan Nabi itu. Salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Tidak ada yang menghaji. Yang kenalan. Yang mau diharam. Wah. Itu so gede. Ini riwayatnya jelas. Nabi itu nulis. Ayat. Di surat. Dan potensinya juga. Ihanah. Potensi lah ya. Tidak ada masjid. Berguna masjid. Ulama masjid bilang. Alhamdulillah. Jalan mau mabuk. Sekarang mabuk. Ayat. Quran. Ini lah. Ayat. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Orang potensi. Tidak ada. Yakin ada.